Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di bulan suci ramadhan yang penuh berkah ini Konten Bowo Sulaiman Channel menghadirkan Anda bertanya, Ustadz menjawab Menghadirkan arah sumber Ustadz Dr. Dhani Hamdani MPD Yang juga merupakan Ketua Yayasan Alfida Bengkulu Sreketaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Dan Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Bengkulu Jangan lupa ya di like, subscribe dan juga di tekan tombol lonceng notifikasi Supaya kalau ada informasi-informasi baru akan segera terhubung di Bowo Sulaiman Channel Selamat mengikuti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz keutamaan 10 malam terakhir ramadhan itu seperti apa? Ya jadi 10 malam keutamaan terakhir itu memang Rasulullah tidak pernah melewatkannya Beriktikaf dia, taqarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Karena tadi ada keutamaan diantara 10 malam terakhir itu Kemungkinan turunnya malam Laylatul Qadar Maka dijelaskan oleh Siti Aisyah Rasulullah itu kalau 10 terakhir bulan Ramadan Dia senantiasa tadi Istilahnya mengecangkan ikat pinggangnya Mengikat sarungnya dengan kuat-kuat supaya tidak melorot Artinya menjauhi istrinya istilahnya ya Tidak berhubungan untuk dalam rangka fokus beribadah kepada Allah Kenapa? Untuk meraih kemuliaan malam Laylatul Qadar itu Yang diprediksi mungkin pada saat 10 terakhir di bulan Ramadan Dan ini fenomen ini terbalik di tempat kita kadang ya Kalau kita di semakin akhir Ramadan malah semakin jauh dari Allah Nah ini diantara gagal juga puasanya Kalau semakin akhir semakin jauh semakin malas ibadahnya Kalau ada yang sukses Ramadan semakin akhir ya Semakin giat Ramadan Anda bertanya, Ustadz menjawab Turut didukung Indobox Singapura Jasa pengiriman barang terpercaya Dari Singapura ke Indonesia Jasa pengiriman barang terpercaya Jasa pengiriman barang terpercaya Jasa pengiriman barang terpercaya Jasa pengiriman barang terpercaya